Baik kembali lagi di channel Kuih Story, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya, mari kita simak informasi sebagai berikut HR tenaga honorer segera cair apel, penuhi kriteria ini ya biar dapat Baik kembali lagi di channel Kuih Story, pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini akan mengikuti dari laman website beritasolorea.com, informasinya yaitu THR tenaga honorer segera cair apel, penuhi kriteria ini ya biar dapat Simak informasinya baik-baik Berita solorea.com, tenaga honorer belum juga mendapat kepastian terkait bagaimana nasibnya diperhentikan atau berpotensi diangkat sebagai ASN Namun yang jelas, tenaga honorer juga akan mendapat tunjangan hari raya meskipun nasibnya masih menggantung dan tak jelas kemana Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022, tenaga honorer bisa mendapat tunjangan hari raya dan gaji ke-13nya dengan memenuhi beberapa kriteria Kriteria tersebut yakni tenaga honorer yang bersangkutan harus telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan menerus minimal selama 1 tahun sejak pengangkatannya Kemudian pendanaan belanja pegawai harus bersumber dari APBN atau APWD dan tenaga honorer diangkat oleh pejabat perwenang Jika tenaga honorer yang bersangkutan belum memenuhi atau melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh Maka minimal selama 1 tahun tunjangan hari raya bisa didapatkan dengan persyaratan berikut Tenaga honorer harus sudah mendatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja yang dimaksud dinyatakan berhak menerima tunjangan tersebut Syarat selanjutnya ialah tenaga honorer telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 oleh PPK dalam SK pengangkatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku Sementara itu PNS, anggota TNI maupun Polri bisa tidak memperoleh tunjangan hari raya atau gaji ke-13 jika mereka sedang berada di dua kondisi Kondisi tersebut yakni sedang cuti yang cutinya di luar tanggungan negara Jika tenaga honorer sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri juga tidak mendapatkan THR Sebab besaran gajinya sudah dibayar oleh instansi tempat penugasannya Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang dananya dari APBN bagi para ASN termasuk diantaranya PNS, PDIK, TNI, Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas KPK, Impinan LPP Hingga tenaga honorer yang bertugas di lembaga penyiaran publik terdiri dari 1 gaji pokok, 2 tunjangan keluarga, 3 tunjangan pangan, 4 tunjangan jabatan atau tunjangan umum, 5-50% tunjangan kinerja Jumlah tunjangan hingga gaji yang disebutkan sesuai jabatan, pangkat dan kelas jabatannya masing-masing Kemudian tunjangan hari raya bagi tenaga honorer yang bertugas di instansi pemerintah Dimana penerapannya menggunakan pola manajemen keuangan oleh badan layanan umum Jumlah paling banyak tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dari tenaga honorer sebesar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang diberikan pada PNS di badan layanan umum atau daerah dengan jabatan pangkat dan kelas jabatan yang sama Berita selanjutnya Kami kutip dari laman website beritasaloraya.com informasinya yaitu Hore, tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2023 sudah mulai pencairan, begini perkembangannya Simak informasinya baik-baik Beritasaloraya.com info terbaru terkait tunjangan sertifikat guru triwulan 1 tahun 2023 yang sudah mulai pencairan Ada perkembangan soal tunjangan sertifikasi guru ini disampaikan langsung oleh guru-guru di daerah Bones, Sulawesi Selatan Perkembangan tunjangan sertifikasi guru yang disampaikan oleh guru di daerah tersebut adalah sejak 2 bulan pencairan telah dilakukan Berkaitan dengan itu banyak juga guru-guru sertifikasi yang bertanya mengapa bisa pencairan tunjangan profesi guru per bulanan bukan triwulan Perlu diketahui bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru per naungan kemenak memang bisa dilakukan per bulannya Hal tersebut tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7.475 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi guru kepala dan pengawas madrasah Di dalam isi juknis kemenak tersebut telah diatur mengenai mekanisme pembayaran Yaitu pembayaran tunjangan profesi bisa diberikan secara bertahap atau setiap bulannya sesuai dengan kondisi satuan kerja Selain itu pemberian tunjangan profesi guru juga bisa diberikan per triwulan Seperti kemendikbud listep disesuaikan dengan daerah kanwil untuk mencairkan tujuan profesi Di sisi lain banyak juga guru-guru yang bertanya terkait dengan pencairan di bawah naungan kemendikbud Perlu diketahui bahwa untuk saat ini mengenai pencairan tunjangan sertifikasi guru naungan kemendikbud belum ada yang mencairkan Sebab di info GTK guru masih dalam proses validasi Hal itu menyebabkan belum ada pencairan TPG Tribulan 1 Di samping itu untuk info GTK guru juga telah ada tampilan baru atau yang disebut dengan info GTK Kifah Lebih lanjut ketika guru melihat info GTKnya masing-masing Banyak yang menemukan data yang belum valid atau masih berwarna merah Ada pun untuk data-data yang belum valid seperti status kepegawaian belum terdeteksi Oleh sistem validasi, status usia tidak valid, beban mengajar, keaktifan, dan lain sebagainya Jika guru menemukan status data yang belum valid tidak perlu khawatir karena sedang dalam tahap penarikan data Oleh sebab itu, guru juga harus mengecek secara berkala terkait dengan status validasi yang saat ini tengah penarikan data Itulah informasi mengenai perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru Tribulan 1 tahun 2023 Dan info sebelumnya Terima kasih informasi yang telah disampaikan Tetap berpikir positif dan selalu berdoa Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!